Bersa tebing setinggi 7 meter di Sukabumi, Jawa Barat, longsor dan menimpa rumah warga. Seorang remaja tewas tertimpa longsoran saat sedang tidur di rumahnya, sedangkan ayahnya luka-luka. Petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran mengevakuasi jenazah Muhammad Fauzi di Kampung Cibunar, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban 19 tahun tewas setelah rumahnya tertimun longsor dari tebing fondasi. Proses evakuasi menggunakan peralatan seadanya menyulitkan petugas. Setelah 6 jam membersihkan material tanah dan beton fondasi, jenazah korban berhasil evakuasi. Musibah berawal saat korban dan ayahnya tertidur pulas di rumah. Hujan teras mengguyur sejak Sabtu malam menyebabkan tebing fondasi-tebing di samping rumah korban longsor. Kesulitannya seperti apa Pak? Kesulitannya korban terhimpit oleh TPT dan bebatuan sehingga tim memerlukan untuk menghancurkan batu-batuan beserta tembok dari beton. Di rumah tersebut dihuni berdasarkan informasi itu ada empat. Cuma pada saat kejadian itu dihuni dua orang. Itu ayah sama anak atau sepeda? Ayah sama anak, betul. Jelaskan korban dibawa ke rumah sakit untuk divisu. Sementara ayah korban masih dirawat di rumah sakit Sekarwangi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.